Bersama dengan Mas Murutanggaban dalam perayaan Eka Risti hari Minggu Pascah ini, kita diundang untuk bersuka cita, kita diundang untuk bergembira, karena Tuhan telah bertindak. Tindakan Tuhan yang mana yang kita rayakan dengan suka cita, dengan kegembiraan. Tindakan Tuhan yang mau kita rayakan dengan suka cita adalah tindakan Tuhan yang telah mengalahkan kuasa maut. Tuhan yang telah meretas belenggu-belenggu kekuatan dosa melalui peristiwa kebangkitan. Itulah tindakan Tuhan yang mau kita rayakan dengan gembira. Saudari dan Saudara, pintu kubur telah terbuka. Makam kosong, karena Yesus telah dibangkitkan. Inilah tindakan Allah, membangkitkan Yesus dengan raganya, dengan jiwanya yang mulia. Inilah Pascah. Saudari dan Saudara, banyak cara untuk merayakan Pascah. Bersama dengan Santo Paulus dalam bacaan kedua Minggu ini, kita diundang untuk merayakan Pascah dengan melihat ke atas, mencari perkara-perkara yang di atas. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudari dan Saudara, berkat kebangkitan Kristus, kita bukan lagi anak-anak dunia yang dikuasai oleh nafsu-nafsu duniawi semata. Kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah, anak-anak kerajaan surga. Untuk itulah secara pribadi, kita telah ditebus, kita telah dibangkitkan, dan kita juga diundang untuk melihat perkara-perkara yang di atas. Saudari dan Saudara, apa itu mencari perkara di atas? Berpikir, memikirkan persoalan-persoalan di atas. Mencari perkara di atas berarti kita diajak melalui cara pikir kita, cara bertindak, dan juga cara hidup kita tidak lagi dikuasai oleh kepentingan-kepentingan duniawi semata, tetapi juga diresapi oleh kekuatan ilahi. Itulah berpikir dan bertindak, mencari hal-hal yang ada di atas. Semoga Saudari-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tema aksi puasa pembangunan keuskupan Surabaya tahun 2013 ini, bekerja dengan iman, dapat menjadi perwujudan semangat pascah yang nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Bersama dengan tema ini, sebagai anak-anak dunia yang memerlukan pekerjaan, kita tetap harus bekerja, karena pekerjaan itulah kita dapat hidup, kita mampu untuk hidup. Tetapi Saudari dan Saudara, sebagai pribadi yang telah ditebus, dan telah dibangkitkan bersama Kristus, kita bekerja bukan hanya demi sebuah pekerjaan, tetapi pekerjaan merupakan ungkapan penghayatan iman dan cara hidup penyucian kita. Bekerja dengan iman itu berarti kita bekerja dengan penuh cinta, dengan ketulusan, dengan rasa syukur, bekerja dengan jujur, bekerja dengan disiplin, menghargai pekerjaan sendiri maupun pekerjaan orang lain tidak menganggap remeh. Selalu menyadari penyertaan Tuhan dalam setiap pekerjaan dan tentu saja bekerja secara bermartabat. Itulah artinya kita bekerja dengan iman dan pada saat itulah kita dapat mewujudkan semangat pascah, bekerja dengan iman melihat perkara-perkara yang di atas. Saudari-saudara yang terkasih, semoga peristiwa kebangkitan Tuhan memampukan kita mencari perkara-perkara di atas dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya melalui pekerjaan-pekerjaan kita. Bekerja dengan iman. Haleluya, Tuhan telah bangkit. Selamat merayakan sukacita pascah. Selamat mencari. Selamat mencari. Selamat mencari. Ya Tuhan, kami tahu berapa juangan. Rilu, kami akan setia, dan kari-kau akan janji suci. Semoga kami tetap satu, satu di dalam pihak, satu di dalam kasih. Semoga kami, engkau juga satu, bersama putra, bersama roh kudu. Karena hanya engkau lah Tuhan, mengatakan satu-satunya, yang dapat menjaga. Jalan-jalanmu yang hilang, di dalam Yesus, putramu padamu. Terima kasih. 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 Terima kasih.